Halo, Assalamualaikum Wr Wb Selamat pagi Solehah Mungkin kalian baru bertemu dengan Ustadz Sebelumnya baiklah kita terkenalkan diri dulu sebelumnya Nama Ustadz adalah Muiz Abdul Aziz Nah Ustadz kini mengajarkan mata pelajaran teknologi informasi dan komunikasi Buat para Solehah Nah, hari ini kita akan belajar tentang bagaimana membuat dokumen Pertanyaannya dokumen itu apa sih? Dokumen itu seperti surat, buku, atau tulisan lainnya Bagaimana caranya kita membuatnya? Pertama kita butuhkan adalah komputer atau laptop Nah, Solehah sudah punya komputer atau laptop belum sebelumnya dirumahnya? Nah, kalau belum bisa pinjam punya kakaknya, punya ibunya, atau punya ayahnya Nah, selanjutnya setelah buka laptop, dinyalakan ada aplikasi Microsoft Word Nah, Microsoft Word ini yang seperti ini Yang ada huruf W-nya Nah, kita klik Nah, kalau sudah di klik Nanti ada tulisan file di samping Di pojok kiri atas ya Kita klik pojok kiri atas Nah, di file itu ada new Nah, new dokumen Kita akan pilih yang blank kosong ya Setelah kita pilih blank kosong Nah, Solehah bisa memulai menulis dengan mengetik layout dulu Nah, di layout itu Solehah bisa memilih ukuran kertasnya Kertas apa yang digunakan Contohnya kita seragam saja ya Menggunakan A4 atau HBS Nah, kita gunakan seragam ukuran A4 Nah, setelah itu Kita klik yang ukuran kertas Atau klik paper Paper size Yaitu klik A4 sebagai kertas pilihan Selanjutnya Solehah, tulis apa pesan Solehah di situ Pesannya apa saja bebas Nanti edisi berikutnya Bapak bacakan atau Bapak lihat Dan itu jadi penilaian untuk kalian Oke, terima kasih Ustaz tunggu Pesan yang kalian tulis di dokumennya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih